Umumnya, orang jahat atau yang suka berbuat salah dalam kehidupan akan sungguh merasa bahagia dan bergembira ketika berjumpa dengan seseorang yang juga suka melakukan kejahatan dan kesalahan dalam hidup. Kesenangan itu bisa saja terjadi karena yang bersangkutan menganggap bahwa dia memiliki teman yang suka dan mau juga melakukan kejahatan. Sebaliknya, kehadiran seorang yang benar yang setia melakukan kebaikan-kebaikan akan menjadi ancaman bagi mereka sebab mereka akan terusik dengan segala kejahatan dan kesalahan yang dilakukan dalam hidup. Saudara-saudara terkasih, hari ini gereja memistahkan Yesus dipersembahkan di kenisah atau baik Allah. Pesta ini adalah salah satu kebiasaan atau tradisi keagamaan orang Yahudi, yakni keluarga-keluarga Yahudi akan mempersembahkan anak suling mereka kebaikan Allah sebagai bukti ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah yang mereka imani. Hal itu juga dilakukan oleh Yosef dan Maria sebagai orang tua Yesus. Mereka datang membawa Yesus kebaikan Allah. Ketika mereka berada di kenisah atau di baik Allah, mereka berjumpa dengan Simeon. Melihat bayi Yesus, Simeon yang berada di baik Allah sungguh bersuka cita dan bergembira karena dia sungguh sadar bahwa Mesias yang diurapi, yang akan menegakkan kebenaran, menyatakan kebaikan dan yang menjadi penyelamat dan terang bagi bangsa-bangsa telah hadir di dunia. Dalam perjumpaan itu, salah satu pesan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Simeon tentang bayi Yesus adalah bahwa Simeon menegaskan kehadiran Yesus adalah kehadiran yang akan membawa perbantahan. Akan ada orang yang jatuh dan juga akan ada orang yang dibangkitkan. Mereka yang jatuh adalah mereka yang senang dengan kesalahan-kesalahan, yang senang melakukan kejahatan. Sebab, kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membawa kebenaran, yang akan mengusik mereka yang hidup dalam kejahatan dan kesalahan-kesalahan. Sebaliknya, kehadiran Yesus yang membawa kebenaran dan penyelamatan itu akan menjadi kehadiran yang membangkitkan bagi orang-orang yang benar, yang setia melakukan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, pesan dan nasihat ini juga kiranya harus menjadi permenungan dalam hidup kita. Yesus selalu hadir untuk kita, lewat sabda perkataannya dan juga lewat perayaan Ekaristi. Apakah kehadiran Yesus itu sudah sungguh menjadi pembawa kebangkitan, kebahagiaan bagi kita sebagai orang yang beriman? Atau malah, segala sabda kebenaran Yesus dan juga kehadirannya dalam Ekaristi membuat kita merasa terancam, terusik, atau malah bahkan merasa dijatuhkan. Jika kita merasa bahagia dan merasa dibangkitkan, itu berarti bahwa kita berjuang hidup dalam kebenaran dan kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Namun sebaliknya, jika kita merasa terusik, terancam, atau malah merasa jatuh, maka kita harus merubah hidup kita. Sebab kita berada di jalan yang tidak benar, di jalan kejahatan dan kesalahan. Semoga Tuhan memberkat hidup kita dan seluruh usaha kita hari ini. Amin.